Halo teman-teman, welcome to back my channel ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana nih puasa hari ini? Mudah-mudahan masih diberi kelancaran ya Berjumpa lagi ya teman-teman Yaitu masih di channel yang sama Tentunya di Warung Glossier Tepatnya berbagi info seputar dunia usaha Di video kali ini kita akan bahas ya teman-teman Suatu peluang usaha yang cukup berpotensi Cukup menguntungkan dan pastinya laku banget ya teman-teman Yaitu jualan kue yang sudah jadi ya teman-teman Sementara kalau teman-teman sendiri bisa membuatnya Atau mengolahnya sendiri tentunya akan lebih bagus Sementara buat teman-teman yang tidak mau ribet Cukup beli saja yang sudah jadi ya Jadi kita cukup menjualkan aja gitu Nah di video kali ini juga Saya akan merekomendasikan nih Kue apa saja yang paling laris Atau paling laku ya teman-teman Untuk dijual kembali tentunya Ini saya belanja kue lebih cepat Karena kita belanja pas mendekati lebaran Pastinya barang akan susah didapat ya Kalaupun ada pastinya agak mahal tentunya Nah langsung aja ya teman-teman Kira-kira kue apa saja yang paling direkomendasikan Yuk kita simak video berikut ini Oke guys untuk yang pertama ya Ini ada kacang Arab Atau kalau disini nyebutnya kacang telur ya Ini untuk harga perbalnya Sekarang sudah kena 350.000 rupiah Lalu untuk yang kedua ya guys Ini ada kacang Arcis ya Kalau disini bilang ini kacang Capri gitu ya Ini untuk harganya nih perbal ya 285.000 rupiah Isi satu bal ini 10 kg Lalu untuk yang ketiga ya guys Ini ada kacang mente ya Kacang mente atau kacang koro Nah ini untuk harga perbalnya 295.000 rupiah Sama isinya 10 kg juga Lalu untuk yang keempat ya guys Ini ada kacang bogor Ini ada kacang bogor Sama isinya 10 kg Untuk harga perbalnya 285.000 rupiah Atau untuk harga modal per kilonya ya 28.500 Lalu ini ada yang kelima ya guys Ini ada kacang arcis Tapi yang ada tepungnya ya Nah ini isinya 5 kg Harganya 150.000 rupiah Jadi kena modal per kilonya 30.000 rupiah Dan untuk selanjutnya ya guys Ini ada kacang atom oven ya Atau kacang madu ya Ini harga perbalnya 200.000 rupiah Isi 1 bal ini 5 kg Jadi untuk modalnya sendiri Sekitar 40.000 rupiah Per kilo Lalu selanjutnya nih guys Ini ada pilus meteor ya Atau Kalau orang sini bilang Ini pilus jagung Australia ya Ini ada Banyak rasanya nih Ada 1, 2, 3, 4 ya Ada 4 rasa Sementara Untuk harga per balnya Ini kena 160.000 Isi 1 bal ini 5 kg ya Jadi untuk harga modalnya sendiri Sekitar per kilonya 32.000 Nah ini bentuknya ya guys Oke Selanjutnya guys Ini ada Mping jagung ya Nah ini bentuknya Ini untuk harga per balnya sendiri 175.000 ya Untuk harga per kilonya nih Sekitar 35.000 ya Isi dalam 1 bal ini 5 kg Jadi 35.000 per kilo ya guys Selanjutnya guys Selanjutnya guys Ini ada Makroni Pedas ya Ini untuk harga Per balnya sendiri ya Ini harga 115.000 Jadi Untuk harga per kilonya Sekitar 38.500 ya Ini modalnya Ini modalnya Nah ini bentuknya ya guys Selanjutnya ya Selanjutnya ya Ini untuk yang terakhir ya guys Ini ada Keripik beteng Ya Ini Kalau disini namanya Ampera Ini bahannya terbuat dari Singkong ya guys Ini untuk harga per balnya Ini dengan harga 165.000 Isi 5 kg Atau Untuk modalnya sendiri Sekitar 33.000 Oke teman-teman Itu semua ya Kue yang siap saji Dan cocok banget tentunya Untuk dijadikan peluang usaha Di bulan ini Dan Bila ada kesempatan Nantinya Akan kita buatkan juga ya Bagaimana Cara Menjualkan Kue tersebut Biar bisa Dapat Untung banyak Sekian dulu ya teman-teman Sampai jumpa Di video selanjutnya Buat yang baru saja Mampir nih Tentunya Yang belum subscribe ya Jangan lupa Untuk di subscribe dulu Biar Tambah semangat tentunya Untuk membuat Konten-konten Selanjutnya Wabilahitofik walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax